Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod discovery dari MPS ya ini adalah mod discovery yang generasi pertama dan untuk statusnya ini free bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverynya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan untuk liverynya ini adalah livery Transjakarta dari Mas Rian Kenzo untuk liverynya ini sesuai dari bis perkotaan ya dengan menggunakan pintu bagian tengah dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung saja kita akan mereview modnya ini ya untuk penampakan modnya seperti ini ya untuk penampakan ini sesuai dari discovery yang versi sebelumnya cuman perbedaannya itu ada di bagian kameranya ya kalau varian standar itu varian kamera sober ya tetapi kalau ini menggunakan kamera bagian penumpang Oke kita nyalakan lampu dekat disini sudah menyala ya lalu lampu jauhnya juga sudah menyala lampu headset lalu sand kanan sand kiri juga sudah menyala dengan normal wipernya disini menggunakan wiper tegak sudah bergerak dengan normal dan untuk pintunya disini hanya terbuka bagian depan saya sesuai dari mod yang kemarin yang varian standar dan setelah itu kita akan membaca ke bagian belakang disini untuk lampu mundur lampu rem lampu sen headset sen kanan lalu sen kiri ini menyala dengan normal ya tidak ada kendala dan di sini yang saya suka adalah lampu sennya ini ya ini keren banget untuk lampu sennya disini untuk bagian belakang ya terutama dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interiornya seperti ini ya seperti yang sudah saya bilang tadi ini menggunakan kamera sopir ya eh maksud saya kamera penumpang dan untuk interiornya seperti ini standar dari mod free ya ini untuk variannya seperti ini ini varian kamera penumpang untuk view alias pandangannya ini lumayan luas ya disini dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi animasi pertama seperti biasa ini membuka pintu bagian belakang lalu untuk animasi kedua mengubah wiper tegak menjadi wiper tidur lalu untuk animasi ketiga menghilangkan lampu mayang untuk bagian atas ya biasanya terdapat pada bisukeng rayu dan bila kalian suka dengan mode ini atau pengen menggunakan mode ini silahkan downloadnya linknya ada di bawah ya silahkan kalian pengen mendownload dan untuk linknya itu mediafire dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam buzit mani selamat menikmati